Hai minyaknya juga dijamin pokoknya jangan takut sakit tenggorokan Oh singkang gorengnya mantap guys ini buat buka bersama dicampur teh manis atau popi jos Jangan lupa like comment dan subscribe channel proses pembuatan molen bapason haji boleh boleh sama pisang lagi bikin buat dijual nanti sore buka buka kuasa 35 beristik ya lagi pada goreng ini bareng istrinya nih disini nih mudah-mudahan rizkinya lancar ini terbuat dari apa nih Amp beri terigu mula ya terus diaduk mentega diaduk habis diaduk terus dibikin seperti ini dulu ya ya temen-temen tuh yaitu berputar penting dilemnya pakai air hahaha siang dan malam bukan selamat lori salam bumi luar biasa udah berapa tahun Om jualan ini nih 14 tahun 14 tahun cuplam ya bertahan jualan jorengan ini 14 tahun 14 tahun berarti selalu bersyukur ya benang di barat kata makan kuncinya apa nih biar bisa bertahan kayak gini nih bumi yang situ walaupun apa yang terjadi itu jadi kalau kita mengatakan matahari denger walaupun seperti ini gorengan kita jadi bangga nih ngedenger katanya karena ada yang bisa kuliah ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah yang dua kuliah ya yang satu masih SMP katanya ya tuh kuncinya tetap bersyukur dan doa disitu kebenaran terus selain selain apa nih namanya yang molen apalagi ya lebih jajahkan sepanjang sholat tidak menyesalkan sholat sibuk mikirin yang lain sama apalagi ya onde-onde selain banyak juga ya padahal baru tinggal satunya berapa tuh harganya tuh mulai membicarakan seribu rupiah murah banget oh itu onde-onde nya tuh baru kelar digoreng guys ini dia onde-onde bapak son haji ini ada pastel ini lagi goreng apa ini Oh tempatnya juga Alhamdulillah bersih minyaknya bagus guys nih lihat ya jadi enggak perlu diragukan lagi minyaknya juga enggak yang peruh gitu enggak ini alami minyaknya baru ya Alhamdulillah jadi buat para pembeli gorengan bapak son haji ini nggak usah dikhawatirin tenggorokannya jadi gatel gatel nih soalnya minyaknya juga baru tidak pernah bisa memasuki orang lain kita hanya sambil mendengarkan pengajian seperti ini ya kesehariannya itu ya ya kalau saya berbicara Alhamdulillah nyimba ilmu yang tertentu nyimba ilmu 14 tahun guys Alhamdulillah dia bisa bertahan hari saat itu kita harus selalu bersyukur dan berliru seperti apa pesan haji ini bertahan dengan apa yang dia punya apa yang dia bisa hari saat itu nanti datangnya setelah hari kiamat rezeki itu gak kemana ya Om ya katanya ada beberapa juga yang minta diajarin kesini tuh gimana diajarin apa enggak tuh bisa benar gajarin ya tergantung pemahaman tentang masalah rezeki di tangan Tuhan ya kalau berbicara kiamat masih otak kita selalu berbicara oke nanti kita lihat di lapangannya ya dia menjajakkan jualannya seperti apa itu kan artinya berbicara kiamolel bangkit tengah itu bisa dulu sampai ceritanya gimana tuh kalau bisa jadi terjun ke gorengan tuh apa apa katanya gara-gara adalah nasibat bangkit selakan apa tuh dulu motor atau mobil siapa yang harus bangkit yang bisa jatuh yang parah itu apa aja dulu kaki oh ini dia guys hancur hancur ya iya jadi depend dong ya yang harus bangkit paha dari paha sampai ke betis sampai ke engkel yang harus bangkit mereka yang masih tentit yang harus bangkit yang mereka pikirnya masih tertutup itu yang harus bangkit yang harus bangkit gitu ya oh hanya disitu nah sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu apakah kita hari ini satu hari itu bisa ngeluarin berapa kilo itu Om berapa ya 8 4 kilo ya bangkit supaya terang apakah hari ini kita masih bidul 8 kilo ya bangkit supaya cerita apakah hari ini ekonomi kita masih ternyata dulu Mbak Wan juga seribuan ya seribuan seribu ya bangkit soalnya kalau lebih kota itu udah 5004 tau bangkit bangkit itu kita ini Bapak Sun Haji ini ini asli dari timbang Kuningan ya dapat istri orang Mandirancan sekarang tinggalnya di Mandirancan di desa Kuningan eh di desa Mandirancan Kabupaten Kuningan dia sehari-hari penjualan gorengan dan gorengannya itu menurut para yang pembelinya langganannya ini katanya makanya bertahan sampai 14 tahun itu karena mungkin dia tidak terlalu irit dengan bumbu atau jenis-jenis lainnya yang penting lancar sama-sama berkah makan enak kita juga yang buat juga senang ya seperti itu pengakuannya jadi kalau ada pelanggan yang enak itu gimana perasaan itu hisap itu berhitung makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh ada yang pakai ruryat melihat langsung ada yang pakai hisap hisap dihitung semoga sukses selalu kedepannya ya dilihat langsung jangan lupa like, comment, and subscribe share juga tetap semangat langitnya yang gak bisa dihitung gimana 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 om sekitar wilayah tiga mandirancan ini bahasa dulu oh iya kadang-kadang kita suka berbicaraan sesuatu oh iya 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 untuk wilayah desa-desa sebelah wilayah tiga mandirancan barangkali yang mau ngicipin gorengannya bapak son haji dan ibu nunung pancalang, pasawahan tobat jadi menangis sedap, mandirancan, ciputu iya ini di lokasinya di depan BRI mandirancan ya deket lapangan Indomaret baru ya deket lapangan kalau dari arah pancalang atau cilimus itu sebelum lapangan sebelah kanan jalan mandirancan baru mandirancan baru oh BRI mandirancan baru lokasinya ya itu namanya tobat untuk tajur buntur raja wetan monggo yang butuh gorengannya bapak son haji datang saja ke lokasi di depan BRI mandirancan baru makanya kalau sudah kembali kepada Allah silahkan di kopi darat icip-icip harga murah seribu rupiah dijamin maknyus oke sukses selalu om ya dulu waktu diajarkan ngaji di pesantren ini singkong gorengnya guys lihat merkah 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 begini nih merkah merkah begini nih itu ya minyaknya juga dijamin pokoknya jangan takut sakit tenggorokan oh singkong gorengnya mantap guys ini buat buka bersama dicampur teh manis atau kopi josh josh gandos ini ada buat oh ini buat bumbu bakwan nih ada koknya mantap ini sambil ngambung burit sambil ngedengerin ustad serama sambil saya gini oh ini ada yang lagi bikin ini juga nih bikin apa namanya nih peyek ya buat lebaran ya udah dapet gua plastik nih guys luar biasa luar biasa luar biasa wah tidak terlepas dari doa sang nenek ya Nek doanya Bapak Son Haji selalu didoain ya Nek ya Nek katanya sering tahajud ya buat gak kuting ya Ima oh gak kuting nah bulan kuasa maka kenara lewat sampai oh tahajudnya tuh ya Alhamdulillah berkat doa orang tua terima kasih ya